Diantaranya adalah sembilan hari menjelang lebaran, kemacetan panjang mulai terjadi di jalur utama Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan terjadi akibat banyaknya pemudik awal yang memanfaatkan libur akhir pekan ini untuk melakukan perjalanan pulang kampung. Kemacetan panjang terjadi di ruas pintu tol Tegal Karang yang merupakan pintu masuk menuju tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon. Kiring-kiringan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi hanya bisa berjalan merayap dengan kecepatan maksimal 10 km per jam. Kondisi ini diperparah oleh masih banyaknya kendaraan truk besar yang masih diperbolehkan beroperasi hingga 7 hari jelang lebaran nanti. Selain disebabkan oleh meningkatnya volume kendaraan pribadi dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, kemacetan panjang ini juga disebabkan oleh minimnya loket masuk di pintu tol Tegal Karang, di mana di gerbang tol Palimanan ini hanya ada dua loket tiket yang berfungsi melayani kendaraan yang akan menuju Jawa Tengah.